Intro Jelang sekolah tata muka untuk tingkat SMP di Surabaya awal Desember ini pemerintah kota Surabaya menggelar tes web pada siswa SMP khusus siswa kelas 3 ada sekitar 5.000 murid yang akan mengikuti web di Surabaya dimana ribuan siswa yang menjalani tes web ini berasal dari 17 sekolah SMP Wali kota Surabaya Tri Risma hari ini menyatakan akan membuka sekolah tata muka untuk siswa SMP pada awal bulan Desember dan siswa SD pada bulan Januari 2021 menjelang sekolah tata muka tingkat SMP di kota Surabaya yang akan dilaksanakan awal Desember pemerintah kota Surabaya melakukan swab pada siswa SMP khususnya siswa kelas 3 ada sekitar 5.000 siswa dari 17 sekolah SMP negeri maupun swasta yang akan menjadi sekolah percontohan untuk pembelajaran tatap muka ini menurut Kabakumas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prajatara untuk sementara tes swab siswa dikhususkan untuk siswa kelas 3 sebagai persiapan menghadapi kenaikan kelulusan ke jenjang SMA atau SMK tes swab yang akan diikuti kurang lebih 5.000 siswa SMP yang berasal dari 17 sekolah SMP dan swasta di Surabaya digelar serta selama 2 hari di sekolah masing-masing mulai 25 hingga 26 November 2020 oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih lanjut Febri menegaskan bahwa untuk sementara tes swab hanya dilakukan 17 sekolah SMP, 11 SMP negeri dan 6 SMP swasta karena 17 sekolah SMP ini sebagai sekolah percontohan yang akan terlebih dahulu menggelar sekolah tatap muka pada Desember nanti kalau di total jumlahnya sekitar hampir 5.000an ya hampir 5.000 dan pelaksanaan selama 2 hari pelaksanaan swab ini dilakukan di masing-masing sekolah sesuai daftar nama sekolah yang tadi kami share wali murid nanti mengikuti mengikuti dari hasil swab siswa ini jadi seperti itu nanti pun kalau pelaksanaan swab terhadap wali murid nanti akan dilaksanakan di puskesmas terdekat nah sesuai tadi arahan dari Kadengas tadi kami sudah koordinasi untuk wali murid setelah hasil swab terhadap murid-murid hasil tes swab murid SMP ini akan diketahui 1 hingga 2 hari pasca dilakukan tes swab merujuk dari hasil tes swab para siswa ini nantinya Pemkot Surabaya juga akan melakukan tes swab kepada orang tua wali murid yang akan dilakukan di puskesmasa tempat sesuai dengan tempat tinggal mereka Nyoman Study, Surabaya TV